Ada banyak burung yang berperilaku sangat mengesankan, salah satunya bisa menjadi pengingat atau alarm buat kita untuk bangun pagi. Dalam video ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman semua jenis burung yang rajin berkicau pada waktu subuh atau pagi hari. Bisa kita rawat buat pengingat atau alarm untuk kita bangun tidur, lengkap dengan suara kicauannya. Kepodang emas Di urutan ketujuh jenis burung yang rajin pada waktu subuh ada Kepodang emas. Kepodang emas memiliki ciri utama yaitu bulu berwarna kuning keemasan dengan corak hitam di kepala. Paruh burung ini memanjang dan berwarna putih seperti gading dengan panjang badan mencapai 25 cm dari paruh hingga ekornya. Suara burung kepodang sangat nyaring, dengan suaranya yang mirip dengan suara seruling atau siulan. Sikatan Kipas Selanjutnya jenis burung yang rajin berkicau pada waktu subuh ada Sikatan Kipas. Warna pada tubuhnya hanya didominasi warna hitam, abu-abu jelaga dan putih. Burung Sikatan Kipas termasuk burung yang sulit untuk dipelihara. Namun jika teman-teman berhasil merawat burung ini, akan mempunyai rasa bangga tersendiri. PLECI Selanjutnya jenis burung yang rajin berkicau pada waktu subuh ada Burung PLECI. Burung Kacamata atau Burung PLECI memiliki panjang tubuh dari ujung paruh hingga ujung ekor berkisar antara 8-15 cm. Ciri yang paling jelas adalah adanya lingkaran garis putih yang mengelilingi mata. Meskipun memiliki tubuh yang kecil, burung ini mempunyai suara gicauan yang sangat keras. KACER Selanjutnya jenis burung yang rajin berkicau pada waktu subuh ada KACER. Burung ini memiliki bulu berwarna hitam dan putih dengan ekor panjang. Ekor burung KACER akan terangkat ke atas jika melompat di tanah atau sedang bertengger. Jenis burung ini sangat populer di Indonesia. TENGKEK UDANG Di urutan ketiga jenis burung yang rajin berkicau pada waktu subuh ada Burung TENGKEK UDANG. Burung ini memiliki kepala besar, paruh runcing, kaki pendek, dan ekor yang pendek. Kebanyakan bulu raja udang berwarna cerah, hijau dan biru adalah warna yang paling umum. Meskipun mempunyai kicauan yang terdengar monoton, kalau buat alarm sih cocok-cocok aja ya kan? KUTILANG Di urutan kedua jenis burung yang rajin berkicau pada waktu subuh ada Burung KUTILANG. Pada bagian punggung berwarna coklat gelabu, sisi bawah berwarna putih ke abu-abuan, dengan bagian atas kepala berwarna hitam, serta penutup pantat berwarna jingga. Burung ini memiliki suara yang keras dan melengking, jadi sangat cocok buat dipelihara buat membangunkan kita. Terucukan Di urutan pertama jenis burung yang rajin berkicau pada waktu subuh sudah pasti terucukan. Burung ini memiliki ciri fisik yang hampir mirip dengan KUTILANG, namun masih terlihat jelas perbedaannya pada kepala. Dari segi suara pun sangat berbeda antara burung terucukan dan KUTILANG. Jika teman-teman memiliki saran tambahkan saja di kolom komentar, oke? Jangan lupa juga bantu support channel ini dengan cara klik tombol like dan juga subscribe-nya. Oke semoga bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya.